Pantauan tim JurnalPosTV di Jalan Diponogoro pada tanggal 31 Maret 2020 terpantau lenggang. Sejumlah kendaraan yang lalu lalang pun tidak mengakibatkan kemacetan. Dilakukannya penutupan Jalan Dago dari pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat dan 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dijaga oleh beberapa polisi dan dinas perhubungan. Sudut daerah Braga nampak sepi dari pengendara dan pejalan kaki yang lalu lalang, namun masih ada sejumlah toko yang dibuka. Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung ditutup sementara sesuai arahan pemerintah. Area tersebut dijaga oleh Sapoal PP Kota Bandung. Melihat dari segi kerisauan masyarakat Kota Bandung yang masih tetap nangkring di area taman, jadi sudah kami himbau beberapa kali, akhirnya diabaikan. Padahal itu untuk kebaikan, saya rasa-rasakannya seperti itu. Dan akhirnya kita melakukan suatu tindakan, jadi si bangku-bangku di area taman, kita aman kan, kita boyong ke maka dua ini. Kalau misalnya kan ditutup, ada salah seorang atau kelompok yang memaksa masuk, itu sanksinya bagaimana? Kalau bicara itu, kita sejauh ini masih tahap penimbauan ya, karena memang Sapoal PP ini kan sebagai penegak perda ya. Kalau dikaitkan dengan sanksi pidana, mungkin rakan-rakan semua juga sudah tahu ya, dari pihak kepolisian ya, ada di maklumat pori dan lain-lain. Jadi, kalau bicara masalah saksi yang lebih tegas itu, saya rasa dinding sektornya ada di pori gitu. Kalau kita mungkin lebih ke arah ke mibauan. Jadi, berbicara masalah penutupan dan pembukaan untuk area taman alung-alung, memang tidak bisa diprediksi ya. Karena memang kami juga di sini kan selaku penegak perda, dan memang berbicara masalah penutupan atau tidak itu ada di kepulauan daerah, salah satu lagi wali kota.